Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Tentunya kalian semua sehat ya? Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan makan-makan di fisik, berolahraga, dan jangan lupa selalu jaga kebersihan. Nah untuk pagi hari ini, kalian akan belajar PS bersama dengan saya, Bu Eni. Untuk pelajaran pertama, kita akan membahas tentang genua. Jadi kita ibadatkan akan keliling menjelajah genua. Bagaimana proses terbentuknya genua? Apa saja genua yang ada di dunia ini? Dan genua mana yang dilakukan oleh manusia? Lalu bagaimana karakteristik genua-genua tersebut? Nah selalu simak ya, kemudian ikut, agar kalian semakin tambah wawasan dan semakin tambah pengetahuan. Selamat belajar! Pelajaran IPS kelas 9 dengan tema, interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Dalam pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama, siswa dapat menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Ketiga, siswa dapat menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Dan untuk pertemuan pada hari ini, kita akan khusus membahas tentang letak dan luas benua. Perhatikan peta atau gambar berikut. Ini adalah gambar benua. Seperti sekarang kita tinggal di bumi, dan bumi itu terdiri dari daratan dan lautan. Nah kira-kira, apa itu benua? Benua adalah bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas. Sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Dan proses terbentuknya benua ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Sekitar kurang lebih 250 juta tahun yang lalu, benua hanyalah satu daratan yang diberi nama pangnya. Kemudian dengan proses alam dalam kurun waktu juga yang sangat lama, satu daratan itu terpecah menjadi dua bagian. Yang bagian atas diberi nama laurasia, dan bagian bawah diberi nama gondwana. Kemudian dengan proses yang sangat lama, benua ini saling berjauhan dan ada juga yang berdekatan. Sehingga membentuk beberapa daratan. Dan proses itu terus terjadi sampai saat ini, sehingga terbentuklah enam benua yang saat ini. Yang pertama ada benua Asia, benua Australia, dan juga ada Eropa, benua Afrika, benua Amerika, dan benua Antartika. Dan keenam benua tersebut, prosesnya itu diberi nama atau kita sebut dengan teori pergeseran. Teori ini dikemukakan oleh seorang pokok yang terkenal, yang bernama Alfred Wagner. Kemudian benua tersebut, tidak semuanya dapat dihuni manusia. Ada beberapa benua yang dapat dihuni oleh manusia. Mana saja benua tersebut, kita simak kembali peta berikut. Nah, benua pertama yang dihuni oleh manusia, yaitu benua Asia. Lalu ada benua Australia, dan juga ada benua Eropa. Ada juga benua Afrika, dan benua Amerika. Nah, Amerika ini ada dua bagian. Yang paling atas kita namakan Amerika Utara, dan yang paling bawah kita namakan Amerika Selatan. Dan selanjutnya, kita akan bahas satu persatu benua tersebut. Yang pertama, kita akan bahas tentang benua Asia. Simak peta berikut. Ini adalah peta benua Asia. Benua Asia dibagi dalam beberapa kawasan. Dan kawasan yang paling atas, bernama Asia Utara. Kemudian juga ada Asia Tengah. Bagian berikutnya ada Asia Timur. Juga ada Asia Selatan. Bagian berikutnya ada Asia Barat. Dan bagian berikutnya ada Asia Tenggara. Secara geografis, benua ini dikelilingi oleh samudera maupun lautan di sekitarnya. Dan benua ini, yang paling atas, dikelilingi atau berbatasan dengan samudera artik. Yang paling timur, samudera pasifik. Dan yang paling selatan, berbatasan dengan samudera India. Kemudian di sebelah barat, ada lautan. Nah, setiap benua memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk benua Asia, terletak secara astronomis berada dalam 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Benua ini memiliki banyak iklim. Iklimnya, yang pertama, itu ada iklim tropis, ada subtropis, kontinental, kutub, dan juga iklim gurun. Untuk berikutnya, kita akan membahas benua Amerika. Ini adalah peta benua Amerika. Yang mana Amerika ini juga terbagi dalam tiga kawasan. Yang paling atas, kita sebut Amerika Utara. Yang paling tengah, ada Amerika Tengah. Dan juga Amerika Selatan. Benua ini juga berbatasan setara geografis dengan samudera maupun lautan ataupun benua yang lain. Yang paling atas, itu berbatasan dengan samudera Artik. Paling timur, ada samudera Atlantik. Paling bawah atau selatan, berbatasan dengan Laut Tengah. Dan paling barat, berbatasan dengan samudera Pasisi. Benua Amerika memiliki empat musim atau iklim. Iklim yang pertama, ada iklim kutub. Lalu juga ada iklim subtropis, iklim tropis, dan semigurun atau kurun. Secara geologi, benua ini terdiri dari relif pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi. Dan secara astronomis, terletak pada 83 derajat lintang utara dan 55 derajat lintang selatan. Serta 170 derajat bujur barat, sampai 35 derajat bujur timur. Untuk berikutnya, kita bahas benua Eropa. Benua ini terdiri dari berbagai negara. Dan secara geografis juga berbatasan dengan lautan, samudera ataupun benua lain. Yang paling utara, berbatasan dengan samudera artik. Paling timur, berbatasan dengan benua Asia. Dan paling selatan, berbatasan dengan laut tengah. Serta paling barat, berbatasan dengan samudera Atlantik. Benua Eropa juga terletak pada letak astronomis antara 35 derajat lintang utara dan 75 derajat lintang utara. Lalu, 25 derajat bujur barat, sampai 35 derajat bujur timur. Secara geografis, benua ini terbagi dalam empat kawasan. Kawasan yang pertama dinamakan Eropa Utara. Lalu, kawasan berikutnya Eropa Barat. Dan juga ada Eropa Timur. Dan yang terakhir, Eropa Selatan. Iklim dalam benua ini hanya ada dua. Yaitu iklim subtropis dan iklim kutub atau iklim polar. Secara geologi, benua ini terdiri dari pegunungan tua, dataran rendah Rusia, dan pegunungan lipatan muda. Untuk berikutnya, kita akan membahas benua Afrika. Ini adalah peta benua Afrika. Dan juga benua ini terbagi beberapa kawasan. Yang paling utara ada Afrika Utara. Juga ada Afrika Barat. Ada Afrika Tengah. Afrika Timur. Dan Afrika Selatan. Benua ini juga dikelilingi oleh samudera maupun lautan. Dan secara geografis, yang paling utara berbatasan dengan laut tengah. Lalu paling timur ada Laut Merah dan samudera India. Kemudian paling bawah berbatasan dengan samudera India. Dan yang paling barat berbatasan dengan samudera Atlantik. Benua Afrika terletak secara astronomis berada pada 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Iklim benua ini adalah iklim tropis. Tetapi pada bagian utara dan selatan, benua Afrika beriklim subtropis. Untuk selanjutnya, dan yang terakhir adalah benua Australia. Ini adalah peta benua Australia. Benua ini terbagi dalam 8 kawasan. Atau negara-negara bagian. Negara bagian yang pertama, ada Australia Selatan, beribu kota di Adelaide. Dan ada Australia Barat, beribu kota di Port. Ada New Southwil, ibu kotanya Sydney. Queensland, ibu kotanya Brisbane. Lalu negara bagian Victoria, ibu kotanya Melbourne. Lalu ada Tasmania, ibu kotanya Hubat. Teritorial Kambera, ibu kotanya di Kambera. Dan ada teritorial Australia Utara, ibu kotanya di Darwin. Letak astronomis, benua Australia berada pada 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Iklim di benua ini, yaitu iklim subtropis. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, dan untuk lebih memahaminya, kalian bisa kerjakan latihan soal berikut. Kalian bisa membaca modulnya untuk dapat menjawabnya. Atau kalian juga bisa melihat kembali video yang sudah ditayangkan untuk dapat mengerjakan latihan soal ini. Jika kalian menemui kesulitan, dapat menghubungi ibu Elie dalam nomor ini, dapat di WA ataupun juga video call. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan tentang benua-benua yang ada di Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, jika kalian masih menemui kesulitan, kalian dapat menghubungi WA, WNI atau dapat di JINPOL. Jangan lupa juga belajar di modulnya dan kerjakan latihan soal ya. Selamat belajar, dan sampai ketemu pada pertemuan ke depan, yang nantinya kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Selamat belajar, sampai jumpa minggu depan. Tuhan membantu. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.